Hanya kunci mobil Teresia dan Okta Ali ditemukan di kuburan korban selamat, Mobilio Silver baru entah di mana. Nah, benda-benda diakui sangat membantu proses identifikasi para korban selama ini. Total 8 korban yang sudah diketahui identitasnya. Keluarga akhirnya terbantu saat melihat benda-benda itu dan meyakini sebagai barang yang terakhir dikenakan. Korban dukun selamat terus diidentifikasi, Kabit Dukes Polda Jatengkombes Dr. Sumi Hastri Purwanti mengatakan polisi sangat terbantu atas keterangan keluarga korban. Keluarga korban bisa mengenali semua benda yang ditemukan di tubuh korban, yang ditemukan petugas saat penggalian liang kuburnya. Semua properti yang ditemukan itu diakui cocok oleh keluarganya masing-masing, kata Kombes Dr. Sumi Hastri Purwanti. Di antara baran yang ditemukan itu ada berupa jam tangan warna oranye. Keluarga korban juga terus berdatangan ke posko pengaduan orang hilang di Polres Banjarnegara, Senin, tanggal 10 April tahun 2023. Nah, yang masih menjadi misteri adalah mobil baru milik ibu dan anak korban selamat toh hari. Jam itu rupanya dikenakan Teresia. Begitu juga kunci mobil ditemukan di di kantong celana diduga korban bernama Okta. Dari ciri-ciri fisik juga keluarga mengenali, fostur, tinggi badan, jelasnya. Mobil itu dikemudikan Teresia Dewi 47 bersama anaknya Okta Ali 31. Mobil entah kemana, korban asal Mertoyudan Magelang. Keluarganya memastikan Okta dan Teresia membawa mobil itu ke rumah dukun selamat. Mobil Yosilver, tegas Yusuf Edy Gunawan 64, kakak Teresia Dewi belum lama ini, karena baru Yusuf pun tak tahu berapa nomor pelat mobil itu. Memang baru dibeli dan dibawa ke sana, Banjarnegara. Ungkapnya, sudah empat lagi korban dukun selamat Banjarnegara yang teridentifikasi polisi. Jadi total ada delapan orang yang sukses diketahui identitasnya. Sedangkan laporan kehilangan sudah delapan belas yang masuk di posko pengaduan orang hilang Polres Banjarnegara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!